Selain sapi yang dianggap dewa oleh orang-orang India yaitu tikus bray Bahkan disana ada sebuah kuil yang didedikasikan untuk tikus-tikus tersebut Namanya kuil karnemata Sehingga tikus pun sangatlah banyak sekali berkembang biak Bahkan untuk di sekitar masyarakat sekitar penjualan Ataupun di pasar-pasar itu banyak sekali tikus yang berkeliaran bray Tidak ada yang berani menyentuh satu ekor tikus pun Kecuali mereka hanya memberi makan bray Gimana menurut kalian? Festa daging bray Yaitu usabah guling atau usabah sumbu desa adat timbra Karangasem Upacara ini berlangsung setahun sekali Tepatnya di hari sebelum tilem kasih kasa Saat usabah guling tiap kepala keluarga akan membawa satu ekor guling ke pura Sebagai sarana persembahyangan bray Persembahyangan satu ekor guling ke pura Merupakan rasa bentuk syukur atas nikmat karunia Tuhan selama ini Gimana menurut kalian? Festa foral loh bray Mantap kan? Pernah lihat gak bray? Modifikasi motor menjadi tiga silinder Mulai dari Megapro, Bison, bahkan Scorpio bray Yaitu abang Teguh Rizky dari Cianjur yang memodifikasi motor-motor tersebut Mulai dari hanya menggunakan alat seadanya mampu membuat motor tersebut menjadi moge bray Menurut kalian kreativitas beliau itu diacungin jempol bray Kalau banyak modal ya ini cocok sekali untuk beliau mengembangkan usahanya Para petani Sina sekarang banyak yang mengubah tanaman hidroponik mereka Dengan sistem genangan air bray Yang pertama lebih hemat listrik karena tanpa menggunakan aerator yang jalan terus menerus Yang kedua perawatannya pun juga lebih mudah Karena tidak perlu memeriksa apakah ada kotoran yang menyumbat di selang aeratornya bray Nah jadi untuk itu kalau kalian pilih yang mana bray Yang jelas ini lebih efektif dan lebih simple tentunya Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya